di sini saya akan berbagi tutorial menggunakan mastercam jadi disini nanti saya akan mencoba membuat baut ukuran M24 pertama kita buka aplikasi mastercam terlebih dahulu di sini saya menggunakan Mastercam X9 kita dapat men-double-click untuk membukanya atau kita bisa klik kanan kemudian open kebetulan di sini saya sudah membuka aplikasi tersebut dan untuk memunculkan centerpoint ini kalian bisa mencetnya F9 sudah muncul selanjutnya kita memilih mesin yang akan kita gunakan di sini saya akan menggunakan mesin bubut kita pilih led kemudian pilih default nah di sini kita membuat stok atau barang bahan yang nantinya kita akan bikin itu kita bisa memilihnya dengan stok setup kemudian kita buat stoknya ini enggak usah gede-gede karena kita mau bikin ukuran M24 biar nanti makanya tidak terlalu besar kita bikin Odenya 35 kemudian panjangnya kita bikin 150 kemudian klik jendang selanjutnya kita kita setting capnya set properties kita pilih yang ini benar kemudian from stok nah kita tentukan berapa yang akan dicekam jadi panjang yang akan dicekam ini nantinya kita bikin 30 kalau itu kita pilih oke centang nah ini dia nanti benda kerjanya kebutuhan benda kerjanya seperti ini stok barangnya kemudian selanjutnya kita menggambar menggambar model benda kerja yang nantinya kita akan buat kita bisa menggunakan ini streetline endpoint kemudian kita gambar M24 berarti diameter luarnya 24 disini kita kita tuliskan 24 dibagi 12 kemudian panjangnya kita bikin 75 kemudian nanti agar nggak nabrak sini kasih bro dibikin clothing dibikin clothing kita pilih bawah sekitar 4 aja kemudian ini panjang yang brokinya kira-kira 10 terus tarik atas 9,5 kemudian ini ke sini nanti ini bisa di sini buat ukuran kemudian bautnya nanti 15 kemudian ini panjangnya kemudian ini tarik sini panjangnya 100 pas nah nanti kira-kira benda kerjanya seperti ini kemudian setelah itu untuk mengakhiri proses menggambar kita pencet ESC nah lebih bagus ini dikasih chamber pilih tanda panah ini kemudian pilih bagian pilih pilih rest dengan kira-kira yang akan di semper klik kemudian ini terlalu besar kita bisa mengatur nya disini t figura tiga aja kemudian untuk mengakhiri menitep ESC untuk selanjutnya kita kita lakukan pemakanan pemakanan disini kita gunakan toolpad kemudian pilih road kita cendang kemudian disini kita memilih partial select the entry point of chain winner binary kita klik kemudian ini start nya kemudian kita klik sini untuk akhirnya setelah itu pilih cendang nah disini kalian bisa memilih jenis tool nya disini kita ganti CSS mendirikan RPM kira kira RPM nya karena di meternya masih gede kita bikin RPM 500 kemudian road parameter nah ini ke dalam pemakanan kita bikin 0,2 oke setelah itu klik centang nah kita tunggu ini sedang melakukan pemakanan kita tunggu dulu yang ini membuat jumper nya setelah ini pemakanan selesai selanjutnya kita membuat pemakanan groving nya pilih toolpad kemudian growth kita pilih yang two point kemudian centang kita pilih point pertama dan disini klik setelah itu press enter nah group kita memilih pahatnya disini ini benar pahatnya begini kemudian group set nah disini kita pilih yang negatif arah negatif jadi ntar ke kiri makannya ke kiri disini finishing nya enggak usah enggak usah baik oke disini RPM nya CSS diganti RPM kita bikin RPM 500 karena kan udah enda kerja ini udah kecil baik setelah itu kita pilih oke nah ini pemakannya kayak gini setelah itu selanjutnya kita bikin ulirnya kita pilih toolpad pilih strip nah kita pilih jenis pahat yang akan kita gunakan kita bikin ulir kanan berarti pilih yang yang nah ini kita centang resep nya kita cari jenis strip nya kita cari di tabel kita mau bikin M24 berarti sari yang 24 nah disini ada dua pilihan kita bisa mili salah satu misalnya akan mili find yang ini kemudian centang otomatis disini akan terisi sesuai dengan tabel tersebut nah untuk end position nya kita klik disini ini terakhir nah kemudian kita lihat dulu nah speed nya pinjel nya kira-kira kita bikin ulir biar bagus jangan terlalu kencang 400 kemudian klik oke jadi seperti ini kira-kira nah untuk melihatnya dalam bentuk tiga dimensi kita bisa memilih machine group kemudian pilih verify selected operation klik temui temui dulu nah ini dalam versi tiga dimensi nya kita bisa melihatnya dengan empat pandangan kita lihat setelah itu penuh tinggi terlalu pencang kita apply nah kira-kira pemakanannya seperti ini kita tunggu kita tunggu ini buat campurnya nah ini cropping kemudian nah ini buat ulirnya sudah selesai kita bikin ulirnya langkah selanjutnya kita ubah gambar ini ke dalam kode atau gcode gcode ini untuk nantinya dimasukkan ke mesin cnc kita pilih ya klik g1 klik kemudian pilih centang nah kita simpan dulu kita simpan dulu kita pilih terus terkenal street kita nalui street pilih pilih kita tunggu nanti akan membuka aplikasinya kode expert kita tunggu dulu nah ini dia kodenya ini yang nantinya nantinya dimasukkan ke mesin cnc setelah itu kita save setelah kita save bisa di close nah ini benda pertanyaan kita save dulu satu tempat dengan yang tadi save nah mungkin segitu tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh audio jump audio jump audio jump audio jump Terima kasih.